Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alfaplan sahabat-sahabat Semoga selalu dalam Keadaan sehat, walafia dan Bahagia tentunya, jangan lupa like Share, komen dan subscribe Semoga bisa mengikuti Video-video Alfaplan selanjutnya Nah sahabat saya megang Apa ini ya, ini mujarab Sekali untuk bunga Anggrek yang bulan Ataupun anggrek Dendrobium Nah saya sudah menyiapkan Dari kulit Ini, sahabat ini Tau kan, sudah jelas Ini adalah kulit kentang Yang kami kumpulkan Nanti ini sahabat ya Bisa langsung digunakan Atau dikeringkan Nah kalau dikeringkan nanti Waktu-waktu dibikin teh Bisa ya Kalau masih langsung Kita punya Ini kulit kentang ini Sudah kita rendam Dengan air panas Tadi pagi ya Nah ini sudah berapa jam Sudah Apa Akan kita gunakan Dan sudah pernah kita gunakan Ini saya campur Dengan air cucian beras Jadi ini Kita taruh disini Ya sahabat Nah sudah Sudah segitu Kemudian Saya beri Air kentang yang sudah dingin Jadi ini kita rendam Tadi pagi Kemudian sekarang sudah dingin Kita masukkan ke sini Boleh ditambah air lagi Karena ini sudah saya perbanyakan Ya Jadi tidak saya tambah Nah Ini kalau untuk bulan Bisa dioles-oleskan Disini Tapi kalau enggak Disiramkan saja Sudah cukup bagus Nah sahabat Kalau punya anggrek loyo Nah ini bagus sekali Untuk memperkuat Anggrek yang sudah loyo Menumbuhkan akar Memumbuhkan anakan baru Bahkan Yang video kami sebelumnya Saya gunakan Untuk Menumbuhkan anakan Dari Tangke yang tidak punya daun Tidak punya Apa Kehidupan yang mungkin Bisa diinginkan Tapi ajaib Jadi air kentang itu Ajaib banget Ya Dan inilah Hasilnya Yang Tumbuh bunga Dengan kondisi Anakan yang Lumayan banyak Ini ada satu Kelihatan enggak ya Ini sudah ada Ini sudah ada Ini ada Nah ini Sudah muncul bunga Tapi Memunculkan anakan juga Jadi itu Akarnya pun Sehat Ya Saya beri Arang Ya Dan Sahabat Bisa praktekkan Di rumah Masing-masing Jadi ini sudah Kita campur ya Campuran Air cucian Beras Dengan air Kentang Itu Bagus Untuk Kesehatan Anggrek Dan menumpulkan Anakan baru Nah kita siram Dari ujung Jadi Dari bawah ini ya Terus kita siram Dari sini Jadi saya tidak Apa Biasanya kan saya Lap-lap gitu ya Ini tidak Nah ini Ini juga Kita siram Tapi hati-hati Di dalam menyiram Itu Tidak boleh Apa Airnya itu Terlalu lama Mengendun Di daun Nanti takutnya Di sini ini Bisa Busuk Jadi Hati-hati Mungkin di pagi hari Kemarin saya nyoba Sore hari Itu Bahaya ya Nah ini Siramkan aja Seperti ini Kena balik Kena media Nah sudah Jadi Ini Ini kan anakan ya Sudah bagus Kemudian Ini Bukan Bukan anakan Ini Kita siramin Saja Kemudian Yang ini Anakan Jadi anakan-anakan Ini biar cepat tumbuh Itu sahabat ya Jadi Kita Pakai untuk Dendrobium Pakai untuk Anggrek bulan Itu tidak masalah Saya kira Bagus ya Ini Kita Kasih Seperti ini Nah Ya Yang penting Ini Segera Dituntasin Nah Tentasin Seperti ini Biar Tidak Ngendon Atau Menjadi Busuk Ya Itu Jadi ini Saya terapkan Di bulan Ataupun Di Anakan Anggrek Nah ini Jadi ini Kita Kasih Oke Oke Nah Terus Biar tidak Ngendon Di ujung Bisa kita Tentaskan Seperti ini Saya Sahabat Muka-muka Anggrek Sahabat Sehat Cepat Berbunga Kita tidak tahu Tiba-tiba Saya tidak pernah Pakai 6 BAP Apa namanya Itu Jadi Murni Dari Ramuan-ramuan Kami sendiri Sisa-sisa Limbah Dari dapur Ini Saya kira itu Terima kasih Dan Sampai jumpa Semoga Bermanfaat Silahkan komen Like share Ya Sampai Ketemu Di video-video Kami Selanjutnya Ya sahabat Saya lupa Namanya ini Anggreknya ini Ya Anggrek Aduh Apa Gift by God Apa ya Apa ya Ini Kok lupa ya Saya Ya Ini Menurut saya Gradasinya Bagus Jadi Indah lah Dipandang Itu hasilnya Dari Terapan Gabungan Air Cucian beras Dan air Kentang Bisa menghasilkan Anggrek yang Subur Sampai berbunga Berana Dan seterusnya Sekian Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasihihi Sampai jumpa Selamat menjimati